Balik lagi dalam Wow What's On This Week Genpi.co Saya akan membacakan 5 berita yang paling banyak dibaca di Genpi.co Kabar dari pelatih tim Nas Indonesia Sintayong yang ngamuk Serta Nikita Mirzani yang ogah menikah lagi Ini dia Wow selengkapnya Berita yang kelima anggota Komisi 4 DPR RI Luluk Nurhamir Tidak mengejutkan publik Ia mengaku malu lantaran DPR RI belum mampu membuat RUU perlindungan pekerja rumah tangga Menurut Luluk sebuah isu bisa dianggap prioritas saat sudah lebih dari 6 bulan menjadi pembahasan di dalam parlemen Namun DPR belum menganggap isu PPRT yang sudah dibahas oleh DPR sejak 2004 RUU PPRT dianggap belum memenuhi standar prioritas meski sudah menjadi bahasan selama 18 tahun Berita yang keempat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan pernyataan soal Formula E dan sumur resapan Menurutnya dua hal tersebut terus menjadi polemik di media sosial Menurut Anies ada hal yang lebih mendasar Yakni soal kebangkitan ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19 dalam 2 tahun belakangan Anies memutuskan untuk fokus terhadap dua hal tersebut ketimbang membicarakan polemik Formula E dan sumur resapan yang tidak ada habisnya Saling menghujat di media sosial Berita yang ketiga pelatih Timnas Indonesia Sintayong pernah mengamuk Hal ini diungkapkan oleh salah satu pemain dari Persebaya Surabaya yang kini membela Timnas Indonesia Rizky Rido Rizky Rido menceritakan pengalamannya berlatih bersama Sintayong dalam sebuah video yang diunggah di kanal Youtube PSSI TV Menurutnya Sintayong adalah salah satu yang tegas, disiplin, dan tidak memiliki toleransi terhadap kebohongan Hal utama yang membuat Sintayong marah adalah saat ada pemain yang tidak jujur bahwa telah melakukan kesalahan Berita yang kedua WHO menyampaikan kabar gembira bagi seluruh warga di dunia WHO menyebut bahwa fase akut pandemi COVID-19 akan berakhir di tahun ini Capaian ini bisa saja terlaksanakan jika 70% populasi di dunia sudah mendapatkan vaksinasi WHO tidak menampik jika semua negara konsisten melakukan vaksinasi Maka fase akut COVID-19 bisa benar-benar berakhir Berita yang pertama, Nikita Mirzani belak-belakan soal kehidupan pernikahannya Usai bercerai dari mantan suaminya di Polatif pada 2019 lalu Nikita mengakui sampai saat ini tidak ingin memiliki suami lagi Ibu tiga anak ini sudah menyandang status janda selama 13 tahun Perempuan 35 tahun tersebut tampaknya sudah kapok untuk membangun sebuah pernikahan Pemikiran ini muncul karena Nikita Mirzani mengaku tak ingin lagi jatuh ke lubang yang sama Meski begitu, Nikita Mirzani mengaku ingin ada seseorang pria yang menemannya di malam hari Itu dia 5 berita yang paling banyak dibaca di Genpi.co Terus baca Genpi.co Dan untuk mengetahui informasi terupdate-nya, download aplikasinya di Play Store dan App Store Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channelnya Youtube Genpi.co Terima kasih telah menonton!